Vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun sudah dimulai. Kementerian Kesehatan meminta orang tua memastikan anaknya untuk melakukan vaksinasi COVID-19 untuk memberi kekebalan tubuh. Kemenkes akan mengejar vaksinasi anak dengan menjadikan sekolah sebagai sentra vaksinasi anak 6 hingga 11 tahun. Juru bicara vaksinasi COVID-19, Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, meminta orang tua tidak khawatir akan dampak dari vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun. Siti mengatakan, sama seperti vaksinasi anak sebelumnya, vaksin COVID-19 dibuat menggunakan virus yang dimatikan dan terbukti menjadi platform yang paling aman. Kementerian Kesehatan mendorong orang tua untuk segera membawa anaknya ke sentra vaksinasi yang tersedia. Nantinya, Kemenkes juga akan menjadikan sekolah sebagai sentra vaksinasi untuk mempercepat realisasi vaksinasi pada anak usia 6 hingga 11 tahun. Vaksin Sinovac atau tadi sebut CoronaVac ya, jadi produsennya Sinovac, nama vaksinnya itu CoronaVac begitu ya. Nah, itu dua yang sama ya artinya. Kalau kita lihat bahwa vaksin ini menggunakan platform vaksin virus yang sudah dimatikan. Jadi merupakan sebenarnya platform ataupun vaksin yang sudah lama sekali digunakan di dalam imunisasi pada anak. Dan ini terbukti merupakan platform yang paling aman. Jadi kembali lagi, tidak perlu khawatir ya masyarakat, bapak, ibu, orang tua terhadap kemungkinan ataupun resiko dari vaksinasi COVID-19 pada usia 6 hingga 11 tahun. Di sisi lain, vaksinasi anak sendiri sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Setidaknya dibutuhkan 50 hingga 52 juta dosis vaksin untuk memenuhi vaksinasi anak hingga dosis kedua. Jakarta, Rizka Ayu, IDX Channel Terima kasih telah menonton!